Pungutan liar di pasar Koto Baru, Darmasraya meresahkan warga. Seorang pria memaksa pengendara yang melintas menyerahkan sejumlah uang. Beredar di media sosial, video yang menggambarkan bagaimana seorang pria memaksa pengendara menyerahkan sejumlah uang dengan alasan ialah penguasa di pasar Koto Baru, Darmasraya, Sumatera Barat. Polisi kemudian menangkap pelaku pungutan liar tersebut dan digiring ke Maposek, Koto Baru, Darmasraya. Pria berinisial AR ini mengakui perbuatannya. Dengan ini saya meminta maaf, karena memang diakuinya bahwa yang ada di video tersebut adalah beliau. Jadi kami persenang-persenangnya masih mengalukan identifikasi terhadap korban. Korban terhadap korban terjadi pemalakan tersebut. Polisi mengimbau jika menjadi korban pungutan liar untuk segera melapor. Dari Darmasraya, Sumatera Barat, Beni Roska, TV One mengabarkan.